Siapa disini yang mau rezekinya banyak? Insyaallah semua Semua mau rezekinya banyak Ada caranya Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insyaallah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'dah Yang saya hormati Terutama tadi saya bertemu dengan Pak Taufik Yang menyambut saya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan seluruh pengurus Mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat Jamaah wisata ruhani Di Masjid Al-Falah Tuban Mohon izin Saya dari Jakarta Nggak bisa bahasa Jawa Jadi nanti kalau bahasanya bahasa Indonesia Mohon Pangapunten Oh bisa ya Satu kata itu Pangapunten Hanya bisa berdoa Mugi-mugi Panjenengan sedoyo Diparingi sehat wal afiat Putra putri ini pun soleh soleha Rezek ini pun berkah berlimpah Kapun duti pun husnul khatimah Saget malebet suar gofir daus Amin Allahumma Cuma itu hafalannya Selebihnya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dengan bahasa Indonesia Saya dapat amanat dari guru saya Untuk menyebarkan ilmu yang namanya magnet rezeki Guru saya ini namanya Kiai Mufasir dari Ciyomas, Banten Muridnya Abu Yadim Yati Al-Bantani Jadi mudah-mudahan hari ini kita akan membahas tentang rezeki Pulang dari sini rezekinya berkah berlimpah Siapa di sini yang mau rezekinya banyak Insya Allah semua Semua mau rezekinya banyak Ada caranya Ada caranya Sebelumnya saya sudah bagikan solawat magnet rezeki Mungkin nanti kita Sudah dapat semua Mohon izin kalau solawat saja Nanti gak bisa ditempel jadi tambah kalender Nanti kalau gak suka sama gambar saya dipotong saja Itu Alhamdulillah saya bersama dengan Cak Nun Kemudian ada Mas Opik Juga dengan Wakil Presiden Sempat ketemu di Mekah Di Madinah Kemudian Alhamdulillah Buku magnet rezeki dapat rekor muri Sebagai Buku motivasi religi Dengan bestseller terlama di dunia Alhamdulillah Nah ini solawatnya sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu semua Cuma gak tahu fadilahnya Fadilahnya siapa orang baca solawat ini Maka akan diberikan kekayaan Akan dibebaskan dari kemiskinan Akan dibebaskan dari siksa kubur Dan masuk sorga Hadis riwayat Abu Nu'aim Jadi hadisnya Walaupun ada yang mengatakan hadisnya lemah Tapi hadis lemah Hadis daif Bisa digunakan sebagai motivasi beramal Karena kalimat La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin Itu ada di pintu Ka'bah Ada di pintu Rawdah Dan ada di pintu makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah ini saya contohkan Cara pembacaannya Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti La ilaha illallah Al malikul haqqul mubin 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 Al-muhammadu Al malikul haqqul mubin Al malikul rahsulullah Saadikul wa'dil amin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farrijal al-muslimin La ilaha Al-malikul haqqul mubin Muhammadun Sadikul wa'dil amin Langsung lompat Bi jayi tahar rasul Jud rabbana bil qabul Wahab lanakul lasul Rabbi istajibli amin La ilaha Al-malikul haqqul mubin Muhammadun Sadiqul wa'dil amin Waagfir li kulli al-zunub Waastur li kulli al-uyub Waakshif li kulli al-quroob Waqfi azal mu'ziyin La ilaha Al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadikul wa'dil amin Sekarang yang terakhir yang kedelapan Thumma assolatu wa salam Ala shafi'i al-anam Wa al-alini'ma al-qiram Wa al-alini'ma al-qiram Wa al-sahbi wa at-tabi'in Wa al-alini'ma al-qiram Wa al-alini'ma al-qiram Wa ala al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul Wadil Amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih gimana solawatnya sudah pernah tahu sebenarnya ya cuma jarang ini ya mudah-mudahan bisa ya setidaknya kalau dipasang di kamar dipasang di ruang tamu ya jadi keingetan lagi ya nah apa itu magnet rezeki magnet rezeki ini kita jadi magnet rezeki datang sendiri mau emang bisa bisa memang kitanya magnet magnet ini besi berani ya orang kampung bilangnya besi berat-besi berani rezeki kayak besi nah besi yang datangi magnet kalau kita sudah jadi magnet insyaallah kemana-mana rezeki datang amin memang ada ilmunya ada di dalam Alquran surat Ali Imran surat 3 ayat 37 surat berapa Ali Imran atau surat ketiga ketiga ayat 37 bunyinya begini Aduzubillahiminasyaitan rajim kullamadakhla alaiha zakariyal mihraba wajada indaha rizqa kala ya mariamu anna laki hadha Aduh 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 indah Alquran itu ya bisa di nyanyikan lagu kan indah setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihropnya selalu ditemukan makanan di sisinya padahal Maryam gak beli gak belanja gak masak gak kerja gak pesan gofood dulu kan belum ada gofoodnya heran ini Zakaria setiap datang makanya bahasanya Kulama setiap kali bukan sekali-sekali bukan kebetulan tapi berkali-kali datang selalu ketemu makanan di sampingnya Maryam padahal gak ngapa-ngapain Maryam itu seperti magnet bagi rezeki makanya disitu ada kata-katanya Kulama dakhala alaiha Zakaria almihrop wajada indahak rizqa maka ilmunya namanya mihrop rizqa mihrop rizqa cuma di bahasa Indonesia akan jadi magnet rezeki jadi ada toh ilmunya di Al-Quran ada Zakaria langsung mau belajar ya Maryam ini dapatnya dari mana datang dari Allah kalau Allah mau kasih rezeki datangnya secara ajaib ada dalilnya sekarang pertanyaannya untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita hanya dibaca hanya dongeng jangan dong ya ayat ini diturunkan oleh Allah untuk dipraktekkan coba tangannya begini dulu dipraktekkan untuk apa ayat ini diceritakan dipraktekkan di rumah punya resep masakan untuk apa buku resep masakan bukan buku resep masakan untuk dinyanyikan suami minta makanan mah tolong bikinin nasi goreng eh nyanyi sih ibu bahan-bahan satu sendok makan bawang merah semerdu apapun ibu nyanyi suami lapar bu kalau resep masakan cuma dinyanyikan jadi lucu betul lucu gak resep masakan dinyanyikan begitu juga dengan resep ajaib namanya Al-Qur resep ajaib ini sekarang cuma dinyanyikan betul ya padahal harusnya hai jadi magnet rezeki ini bisa bapak ibu insyaallah datang kemana-mana rezeki datang sendiri bisa kenapa ada ilmunya makanya kalau ada yang datang Pak Nas apa itu magnet rezeki wah ada dalam Quran kok ini bukan ilmu baru bukan ilmu saya ilmu Quran makanya saya diamanatkan guru saya ajarkan ini ilmu magnet rezeki karena banyak yang gak pernah bahas ini ya betul akhirnya Zakaria belajar sama Mariam ini hebatnya Zakaria Zakaria Nabi belajar sama yang bukan Nabi Zakaria laki-laki belajar sama perempuan Zakaria sudah senior belajar sama yang junior hebat hebat makanya di depan saya ini Zakaria nah ini Mariam yang diajarkan sebenarnya sudah lebih hebat daripada yang ajar karena itu logika Quran logika Quran adalah kalau bapak ibu hadirin walhadirat ini belajar sungguh-sungguh pasti lebih hebat daripada yang mengajar amin insyaallah bapak ibu semuanya hebat pulang dari sini setelah pulang dari masjid al-falah Zakaria mempraktekkan ilmunya nah jadi ini Zakaria pulang praktek ya di ayat yang ke 38 nya sepulang dari masjid al-falah Zakaria mempraktekkan ilmunya kira-kira begitu tuh kuala rabbi hablimin ladun kazuryyatan tayyibah innaka sami'u tua ya Allah ya Allah kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan aku mau juga dong mau juga dong bapak ibu mau juga mau juga dong aku mau juga dong ya Allah punya keajaiban berupa anak kenapa ajaib ini karena Zakaria umurnya 90 tahun istrinya mandul enggak punya anak kayaknya perlu cara khusus ini perlu cara magnet rezeki akhirnya belajar praktek dapat anak namanya Yahya untuk apa cerita ini kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan Yah Zakaria punya keajaiban berupa anak mungkin ibu keajaibannya berupa expander putih bapak keajaibannya berupa panen yang banyak mungkin sebagian juga keajaibannya berupa lunas utang dah kenceng amat yang terakhir mau lunas pulang pulang tiba-tiba eh kemarin ada orang tuban ratuban Masya Allah sampai merinding katanya pulang dari acara magnet rezeki langsung lunas 210 juta mungkin ada yang kenal sebagian namanya Pak Hari Azhari ada yang kenal enggak enggak kenal orang tuban sini dekat baru aja kemarin acara saya undang ke Jakarta ada acara di Jakarta dia pas lagi acara juga di Jakarta pas pulang langsung ada orang yang lunasin utangnya 200 100 wali murid wali santri apakah bisa kami semua ini bisa enggak bapak ibu siapa yang mau dulu deh mau dulu yang mau hidupnya ajaib boleh angkat tangan yang enggak angkat tangan kayaknya dapat usul khotim aja yang mau jadi ajaib coba angkat tangannya alhamdulillah ya masya Allah ini ngaji pagi-pagi mesti gerak ya betul mungkin sampai sini bilang itu kan nabi itu kan wali ada enggak contoh yang lain ustaz ada dalam surat Annamal 27 ketika nabi sulaiman bertanya kepada jamaah masjid al-falah kira-kira begitu lah ini nabi sulaimannya kira-kira ini murid-muridnya apa kata nabi sulaiman wahai murid-muridku kan kalian sudah belajar ilmu agama kan kalian sudah belajar ilmu keajaiban betul betul nabi sulaiman oke sekarang aku mau tes gitu kan siapa yang bisa pindahkan istana ratu bilkis dari tuban ke aceh istana ratu bil dari tuban ke aceh masya Allah angkat tangan lah seorang muridnya namanya ifrit kala ifrit minal jin ana atika bihi qabla antakuma mimma qamik aku ifrit dari kalangan jin kata ifrit aku bisa pindahkan istana itu dari tuban ke aceh dalam waktu 2 jam kira-kira gitu sebelum berdiri dari tempat duduk saya akan duduk paling maksimal 2 jam halo hebat cerita ini itu apa ini kan bumi wali tuban ini betul ya cuma kan gak ada yang ngajarin ilmunya ini ilmu wali sebenarnya ini ilmu wali terus apa kata nabi sulaiman ada gak yang lebih cepat kata nabi sulaiman begitu ada gak yang lebih cepat itu aja 2-3 jam pindahkan istana itu hebat sekali tapi nabi sulaiman bilang siapa yang bisa lebih cepat angkat tangan orang tak dikenal nobody orang yang gak dikenal ngajinya paling pojok ya jamaah alfa lah itu datangnya paling terakhir berkata lah orang yang tidak dikenal tapi dia sungguh sungguh belajar berarti ada ilmunya betul gak g g berarti ada ilmu orang tidak dikenal tapi ilmu minal kitab belajar ilmunya dari kitab berarti ilmu wali itu ada wali bukan cuma untuk didatangi ya baca doa dikuburnya tapi untuk di makanya saya seneng ngisi di tuban ini kenapa walinya paling banyak betul tapi sekarang pertanyaannya ini semuanya bakal jadi wali semua gak insyaallah kalau nabi keajaiban namanya mu' kalau ulama keajaiban namanya karo kalau orang biasa kayak kita keajaiban namanya ma' unah apa ma' 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 unah orang kita apa kata orang yang tak tidak kenal ini kepada nabi sulaiman ana atika bihi qobla ayyartadda ilaikatur purfuk wow fuk 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 bergema aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip wow sebelum mata berkedip pak masyaallah sekedip mata aja udah hebat ini belum berkedip mata udah pindah ini istana ratu bilqis dari yaman ke palestina masyaallah apa kata nabi sulaiman hada minfadli robbi artinya terbukti ilmunya ada ilmu terbukti bapak ibu yang dirahmati Allah saya sangat terkesan dengan ayat ini dan mau belajar siapa yang mau belajar gak semua kayaknya kalau saya penasaran siapa gurunya ini siapa ya Allah saya binta sama Allah ya Allah saya minta ada yang bisa ngajarkan saya ilmu ini karena ada ilmunya ilmu minal kitab ya saya mau ilmu ini boleh gak ya Allah boleh gak kita minta ilmu boleh gak boleh minta ilmu sama Allah betul saya minta ilmu ini ya Allah aku mau minta ilmu wali ini ya Allah cuma belum ketemu gurunya waktu itu umur 28 tahun cuma nyoba-nyoba ngetes kan katanya sekedip mata akhirnya waktu itu saya lihat di laptop saya ada Google Map ada foto satelit di belakang rumah kontrakan saya ada tanah lebih kurang 2 hektare loh ini tanah siapa ya saya mau kedipin ah gitu kedipin mata ting gak berubah oh gak ada gurunya gak ada gurunya waktu itu tapi ajaib bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyanyiakan orang yang bersungguh-sungguh meminta ilmu kepada Allah beberapa hari kemudian datang pak lurah pak nas mau beli tanah gak dimana pak disitu oh itu yang saya lihat di google map yang saya kedipin kemarin itu bapak tahu pemilik tanahnya tahu saya pak yuk saya antar diantarlah saya ke pemilik tanahnya pak haji di condet namanya ya pak sofian haji sofian pak haji tanahnya mau dijual iya emang cuma gua kagak tau nih sertifikatnya dimana loh kok gitu pak haji iya satu lemari sertifikat semua gua kagak paham yang lu maksud yang mana dimana lokasinya beji timur pak haji ya dah lu dateng lagi minggu depan gua siapin sertifikatnya mohon maaf ini pakai bahasa betawi ya minggu depannya saya dateng lagi sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja dia bilang gini lu bawa deh semua hah bawa pak haji bayarnya bagaimana emang lu punya duit itu gemeteran bapak ibu umur 28 tahun di sekakmat sama tuan tanah emang lu punya duit mau jawab bohong dosa mau negosiasi gak tau caranya mau jujur kayaknya gak dikasih hari itu saya nyerah bapak ibu akhirnya saya jawab gini gak punya pak haji eh di bilang gini emang gua tau roman muka lu lu bawa semua tanpa bayar pak haji ya nanti kalau lu udah punya duit sekarang lu bawa aja dulu sertifikat asli saya bawa 18 sertifikat kesepakatan harga 2 miliar bayar kapan-kapan hebat gak tuh yang hebat siapa Allah saya gak bisa apa-apa saya nobody orang biasa orang yang gak dikenal tapi pengen belajar dikasih sama Allah 2 miliar tanah seharga 2 miliar kalau kamu punya duit kapan-kapan lu bayar akhirnya alhamdulillah ya jadi perumahan dan saya sampai sekarang saya tinggal di tanah itu saya gak mau jual kenapa? karena itu ya salah satu tanda kajaiban setelah itu ketagihan pak setiap ngeliat tanah saya kedipin pak ngetesting ting ting jadi seribu unit rumah sampai masuk metro TV disebut sebagai Indonesia's first Islamic property developer atau developer syariah pertama di Indonesia saya bilang wow dahsyat ini berarti benar ayat ini bisa berarti bisa akhirnya saya ngaji cari ilmu cari guru dapat akhirnya alhamdulillah ya itu tadi yang saya sebut Kiai Mufasir di Ciyomas Banten muridnya dari Abuya Dimyati al-Bantani saya belajar sama beliau susun-susun ilmunya saya minta izin sama beliau untuk menyusun namanya magnet rezeki itu beliau alhamdulillah mengizinkan dan akhirnya saya buatlah buku itu jadi Masya Allah akhirnya semua orang bisa mau tahu ilmunya mau tahu caranya setelah itu Bapak Ibu saya pengen banget umroh saya bukan Ustadz sebenarnya saya nih jurusannya kimia cuma ya kalau ngajar ngaji ya tapi bukan Ustadz untuk ngajar untuk pergi umroh tapi kalau kalau kita udah nyebut pak udah nyebut nih ya Allah aku mau pergi umroh berkali-kali kalau udah nyebut magnet rezekinya jadi ilmunya dipraktekan Alhamdulillah 36 kali pergi umroh yang hebat siapa Allah saya gak bisa apa-apa ya saya pengen keliling dunia Bapak Ibu mau keliling dunia saya gak tahu kenapa tuh kepengen saya ngetes nih ilmu ini ya Allah pengen deh keliling dunia 30 negara lebih Alhamdulillah siapa yang hebat saya gak bisa apa-apa maka kalau saya gak bisa apa-apa yang hebat adalah Allah maka Bapak Ibu juga bisa semuanya mau belajar mau jadi ajaib saya tantang Bapak Ibu semua jangan cuma tinggal di bumi wali sekali lagi jangan cuma tinggal di bumi wali jadi walinya sekalian siap kalau gak jadi wali di bawahnya ma'unah dapet ma'u ma'unah sebelum saya kaji kita salawatan sebentar la'ilah 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 la'Allah al-malikul haqqul mubin muhammadu rasulullah sadiqul wa'adil amin amin wa'la'is narju siwa fadriq ilahi darak qoblal al-fanah wal-halaq ya'um mudun ya'u wa'din la'ilah la'ilah al-malikul haqqul mubin muhammadu rasulullah sadiqul wa'adil amin saya mau bagi tiga cara ya kan pasti bapak ibu tak nanya opo apa pie carane iya pie carane oke lah ustad emang ternyata betul ada keajaiban pertama saya ingin bapak ibu yakin dulu keajaiban itu ada setuju keajaiban itu bagi mereka yang percaya bagi mereka yang percaya bapak ibu percaya bismillah nanti kalau gak percaya lihat youtube saya dulu nanti silahkan bapak ibu youtube kan ada di sini sebagian kenal saya mungkin dari youtube dulu ya silahkan share like and subscribe subscribe ya alhamdulillah disitu sudah saya ceritakan disitu ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki lunas hutang 15 miliar ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki dari gaji 900 ribu sekarang asetnya 7 miliar ya ada yang kankernya sembuh ada yang selamat dari tsunami silahkan bapak ibu lihat disana gratis di youtube itu lihat cari aja nasrullah magnet rezeki ya semua saya bagikan gratis nah sekarang saya mau bagikan tiga cara nih sebenarnya sih ada 101 cara ya cuma kalau saya bagikan semua mabok nanti tiga dulu boleh ya kan kalau tiga berarti ketiga 30 kali pertemuan mudah-mudahan ada waktunya atau nanti bapak ibu silahkan menuju ke youtube atau telegram ada di telegram channel telegram disana gratis cara pertama disini siapa yang mau dapat duit banyak jangan cuma saya tangannya angkat dulu siapa yang mau duitnya banyak duitnya kata kata ya gak gak mudah nih orang betawi ngomong kata oke pertanyaannya adalah di surat dan ayat berapa Allah janjikan uang yang banyak bunyinya begini ayatnya aku janjikan kepadamu uang yang banyak pernah baca ayat itu belum pernah pantesan gak punya duit sebenarnya pernah cuma gak sadar ayatnya itu dalam surat 71 ayat 12 ya bisa dicatat kalau yang mau dicatat 71 ayat 12 apa bunyinya a'udzubillahimina syaitan rajim wa yumdidkum bi'amwalin wa banin wa yumdidkum bi'amwalin wa banin nawa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anharat aku janjikan kepada kalian uang yang banyak belum pernah baca ya itu ayatnya cuma memang jarang yang bahas begini jarang pernah bapak ibu bapak-bapak disini khotib jumat ngomong begini ma'asyurul muslimin sedang jumat yang dirahmati Allah hari ini khotib akan berbicara tentang uang yang banyak belum pernah ya lah ini makanya kajiannya di ahad pagi karena jumat gak mungkin ini ayatnya wa yumdidkum bi'amwalin akan Allah tambahkan harta yang banyak wa banin anak-anak wa yaj'allakum jannatin diberikan kebun-kebun wa yaj'allakum anharat dan kebunnya terjamin karena ada sungai di sampingnya pasti panen ya emang sih kerjanya guru tapi punya filak 12 di Malang punya 5 pom bensin punya 10 kebun kurma di Arab lah itu kejadian di Depok kejadian di Depok ada guru ngaji punya kubah emas pernah denger pernah denger di Depok makanya saya bangga sekali sama Depok saya sekarang tinggalnya di Depok lahir Jakarta tinggal di Depok karena disana ada salah satu keajaiban Allah guru ngaji punya kebun minyak di Arab hasilnya bikin masjid kubah emas sendirian dia bangun ya bapak ibu mau gak kayak gitu ada ilmunya ya kalau orang barat pengen dapat duit banyak mereka bagaimana caranya ker mau lebih banyak lagi kerja lebih keras mau lebih banyak lagi kerjanya lebih cerdas mau lebih banyak lagi kerjanya menindas lah itu orang barat ya lah di ayat itu ada caranya 12 itu janji caranya di 10 ya ditarik 2 ayat ke atas jadi 71 12 itu adalah janji Allah 71 ayat 10 caranya biye carane fa kultus tawfir rabbakum in innahu kana goffara yursilis sama alaikum midrara kalau kalau mau uang yang banyak beginilah caranya yaitu cukup minta ampun kepada Allah cuma minta ampun pak ustad cukup minta ang percaya percaya gak nih kayaknya gak percaya ustad emang bisa cuma minta ampun jangan percaya tapi praktekin coba saya mau tanya sama ibu-ibu disini bu 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 sebulan kemarin sampai sekarang berapa orang yang digosipin gak kehitung ya banyak ya dalam satu bulan ya sekarang saya mau tanya sama ibu tau gak kalau gosip itu dosa tau tapi kok terus ini pak begini nih bapak bapak kerja kan kerja keras dari pagi sampai sore pagi sampai malam berpeluh keringat membuka sawah nanem dipupukin itu sawahnya kenapa kok gak panen-panen ya itu ibaratnya mobil bapaknya ngegas kok mobil gak jalan-jalan ternyata ibu narikin rem tangan rentangan rem tangan itu namanya dosa gosip satu sek naik gosip yang kedua gosip yang ketiga makin kenceng gosip yang keempat sampai ketarik banget tuh 100 kali gosip ya kagak bisa jalan mobilnya bu halo kalau ditanya halo jawabannya hai halo nah gimana caranya supaya mobil jalan pak gampang kan lepaskan rem tangan lepaskan rem tangan setelah dilepaskan rem tangan berani gak ngegasnya sampai kenceng masih di garasi nih rem tangan udah dilepas langsung ngegas tuh berani udah gak berani makanya orang yang udah magnet rezeki kerjanya cuma pelan sekarang kita kerja terlalu keras kenapa kerjanya sambil ngegas sambil ngerem makanya jadi kerja keras halo maka kata Allah maka ajarkan kepada orang yang mau mobilnya jalan lepaskan lepaskan tangannya rem tangannya namanya gosip digosok makin sip mana ada digosok makin sip digosok makin gak jalan mobilnya nah siapa yang mau dapet keajaiban siapa yang mau praktek pulang dari sini ibu-ibu langsung praktek mau bagaimana cara prakteknya cara prakteknya teruslah bergosip tapi ada tapinya setelah satu gosip satu kali sholat taubat ini caranya jadi satu kali sholat ini gosip nih ngek sholat taubat ngek ya gosip lagi ngek sholat taubat ngek gosip lagi nih ngek 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 kemarin tuh ya ada les siapa les tip dan loh kok pada tau sih pulang dari sini langsung ya ya Allah aku tadi ngaji di masjid al-falah ngajinya tentang pengen dapet keajaiban aku mau juga ya Allah maka ya Allah aku tahu caranya caranya adalah aku lepaskan rentangan dengan sholat taubat maka kemarin aku gosipin leslar ya Allah inilah sholat taubat aku secara khusus untuknya usoli sunatat taubat rok ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar kebayang mukanya leslar tapi dalam sholat taubat setelah itu siap-siap dapat rezeki belum belum amin dulu baru satu tuh tadi kan bertanya sebulan berapa yang digosipin lepasin pelan-pelan nah selama ini bapak ibu kenapa negeri kita negeri kita yang makmur seperti ini sampai sekarang kok masih jadi negara berkembang harusnya ini negara paling maju di dunia di Indonesia harusnya bapak ibu tahu Qatar kemarin yang mengadakan ini piala dunia kapan dia makmurnya baru tahun 70-an baru tahun 1970 ketemu minyak pak makanya saya yakin nih kalau ilmu ini dipraktekkan insyaallah yang ketemu bukan cuma minyak mau praktek jadi misalnya bapak-bapak pernah ngomelin anak gak pak pernah kan setelah ngomelin anak pernah sholat taubat gak pak gak pernah kan sekarang pakai praktek ini ini caranya ya Allah aku tadi ngomelin anak inilah sholat taubat aku secara khusus untuknya usul sunata taubat Allahu Akbar gitu kemarin itu saya minta sama istri saya mi tolong siapin koper mau kemana mau ke tuban bojonegoro ya tiga hari disiapin tuh barang-barang sama dia saya tiduran sambil scrolling hp bi saya gak jawab bi aku ngajak ngomong nih saya gak jawab bi aku ngajak ngomong bro gitu aku udah capek-capek nyiapin barang aku dicuekin begini abie mau pergi oh panjang lah ngomongnya khasnya emak-emak beranak enam anak istri saya anaknya enam satu aja satu cukup langsung saya istighfar astagfirullahaladzim maaf neng maaf neng ya 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 aku kamu mau ngomong apa sayang saya jalan lah tuh udah selesai pas jalan tuh langsung keingetan tuh peristiwa itu di tengah jalan kan saya jalannya malam naik darat saya bawa mobil kalau kesini tengah jalan saya bilang sama teman saya yang nyupirin saya bang bang minggir dulu bang kita ke rest area siapa di rest area apa yang saya lakukan solat taubat secara khusus ya Allah sebelum berangkat aku nyuekin istriku ya Allah aku takut kalau masih ada sisa kecewanya dia aku takut nanti di perjalanan ada apa-apa dan nanti aku gak dapat rezeki dalam perjalanan ini maka inilah solat taubat khusus aku untuk nyuekin istri usali sunatat taubat roh kata inilah ita Allahu Akbar udah begitu sekarang teliti betul dulu-dulu sebelum tahu ilmu ini wah gak pernah solat taubat pak ya tapi setelah tahu solat ini sebulan sekali solat taubat lepasin rentangan sebulan sekali makin kesini seminggu sekali makin kesini udah tiap hari saya gak berani setiap hari kalau gak solat taubat karena dosa saya banyak bedalah sama bapak ibu semua dosanya dikit kalau saya banyak ternyata caranya cuma itu dan betul bapak ibu setelah solat taubat Allah kasih rezeki yang banyak halo mau praktek gak nih mau ini saya udah kasih tahu caranya ini cara pertama cara pertama setiap dosa solat taubat jangan cukup istighfar jangan cukup kenapa jangan-jangan istighfar kita gak diterima jangan jangan langsung aja solat taubat ya Allah aku tadi tuh ya menghina orang di jalan ya Allah astagfirullahaladzim dia buang sampah sembarangan aku omelin dia langsung tuh ya masuk masjid masih tahiyatul masjid imam belum komat ini kan solat taubat bisa dibarengin nanti ngaji lagi ya ada solat taubat ada solat sunnah yang bisa digabung contohnya misalnya solat tahiyatul masjid sama solat taubat itu bisa dua rokaat aja tapi dua niat tahiyatul masjid tambahin solat taubat tapi solat taubatnya jangan cuma ya aku solat taubat enggak ya Allah aku tadi ngomelin orang di jalan dan ini solat taubat aku usalli sunnatat tahiyatul masjid wa usalli sunnatat taubat rokaat ini lillahi ta'ala 2 rokaat dapat dua solat tapi nanti belajar lagi ngaji lagi ini kan enggak 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 banyak nih saya bisa kaji nanti bapak ibu kaji lagi yang yang jelas enggak boleh adalah solat wajib digabung enggak boleh ya Allah aku niat solat zuhur asar maghrib isa subuh Allahu Akbar enggak boleh tapi kalau solat sunnah ada yang boleh ada yang enggak boleh yang sunnah mu'akad itu enggak boleh tapi kalau sunnah di bawahnya mu'akad itu boleh digabungkan dua solat makanya akhirnya saya setia pada solat ya kan kita solat melulu tinggal tambahin aja niatnya syukrul wudhu tahiyatul masjid solat taubat tiga solat bisa jadi satu solat bisa tiga niat tapi sekali lagi belajar lagi karena ini perlu kajian mungkin sampai sini ada yang bertanya ustad itu orang cina kagak pakai solat taubat mereka kaya itu orang barat enggak pakai solat taubat itu bisa menang aja itu piala dunia ya halo begini ceritanya ini pelan-pelan saya jelasin boleh orang barat orang non muslim sepanjang hidup mereka zolim kepada Allah inna syirka la zulmun azim sesungguhnya syirik kepada Allah sebesar-besar kezoliman Allah enggak suka sama orang yang syirik maka tempatnya pasti neraka setuju harus setuju ini matauhid betul tapi orang yang enggak kenal Tuhan itu pernah berbuat baik ngasih makan kucing ngasih makan anjing nyebrangin nenek di jalan bikin mic seperti ini bikin kamera ini kan orang enggak kenal Tuhan semua yang buat perbuatan baik bukan nih ini dipakai ngaji mereka dapat amal jariahnya enggak dapat cuma Allah enggak mau bales di akhirat balesnya di mana di dunia supaya Allah enggak punya hutang ketika di akhirat selesai makanya jangan heran biasa aja gitu ngeliat orang enggak kenal Tuhan enggak pakai solat mereka kaya biasa aja karena itu kasih sayang Allah kepada mereka adil Allah tapi kita orang yang tinggal di bumi wali ini setiap harinya berbuat baik ashadu allah ilaha illallah tidak ada perbuatan baik yang paling dicintai Allah kecuali la ilaha kita udah sepakat sembilan kali minimal kita bersyahadat minimal yang solat wajib tapi pernah gak kita buat dosa salah alpah lupa lalai pernah maka Allah maha membalas gak perbuatan salah maha membalas gak perbuatan salah dibalasnya di mana untuk orang yang sebaik bapak ibu semua Allah enggak tega ngebalasnya di akhirat enggak tega Allah makanya dibalasnya di dunia berupa enggak panen berupa gaji bensin gak naik berupa bensin naik terus berupa harga-harga naik gak bisa kebeli karena dong jadi ilmunya B beda udah deh pokoknya jangan pakai ilmu barat pakai ilmunya Al-Quran setuju? mulai dari sekarang teruslah bergosip oh udah gak mau masya Allah karena bapak-bapak kalau saya bilang jangan gosip mereka marah pak karena itu habitat mereka tapi kalau saya bilang teruslah bergosip tapi konsekuensinya setelah gosip langsung gak panen ya langsung harga-harga tinggi itu harga-harga naik karena gosip loh betul gak? kemarin ya di Bojonegoro itu ada satu kampung ketika apa namanya terik matahari nanam tembakau dengan harapan bisa panen sebelum panen udah hujan betul? ada kejadian begitu? sekarang saya mau tanya yang bikin gak panen cuaca atau dosa? ah udah tau sekarang jawabannya betul? bukan karena cua jangan selahin cuaca cuaca mah pasti baik yang gak baik dosa ini cara kita untuk senantiasa bersama-sama mendawamkan melantunkan kalimat istighfar bukan hanya lewat lisan kita tapi juga disertai dengan hati kita yang penuh dengan khusus yang mendalam sebagai salah satu wasilah untuk melepaskan perisai-perisai rezeki kita astagfirullahaladzim mari mari senantiasa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w semoga dengan wasilah solawat menjadikan kita pun semakin dicintai oleh Rasulullah s.a.w dan mendapatkan syafa'at dari beliau kita pun diselamatkan sampai nanti di hari penimbangan kita di hari akhir kita amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh